Wakil Ketua TP PKK Aceh D.A.R. Tidawati membuka Lomba Asmaul Husna dan pidato antar DWP SKPA dan DWP Sekabupaten Kota dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Aceh ke-19 di Gedung Balai Wanita Senin 3 Desember 2018. Dia sangat mengapresiasi panitia hut DWP Aceh yang telah menginisiasi kegiatan Lomba Asmaul Husna dan Lomba Pidato. Ketua Lomba tersebut menurut dia sangat tepat dan bermanfaat terutama bagi ibu-ibu DWP Aceh. Sedangkan Lomba Pidato lanjut dia merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan agar setiap anggota DWP mampu menyampaikan ide-ide dan juga berbicara di depan umum dengan baik. Dia juga berharap agar event Lomba Asmaul Husna dan pidato terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh organisasi Dharma Wanita tapi juga masyarakat yang lebih luas. Sementara itu Ketua Dharma Wanita Persatuan Sam Siarni mengatakan bahwa kegiatan Lomba Asmaul Husna dan pidato bukan hanya untuk mencari juara tapi juga agar setiap anggota Dharma Wanita mampu mengamalkan Asmaul Husna dalam kegiatan sehari-hari dan juga mengajarkan kepada anak dan juga keluarga. Begitu juga dengan Lomba Pidato, Sam Siarni berharap agar setiap anggota DWP nantinya mampu berbicara di depan umum sehingga dapat menyampaikan informasi kepada kalayat dan juga masyarakat.